Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di onta channel pada video kali ini saya mau sharing tutorial bagaimana cara install windows subsystem for android di windows 11 nah buat teman-teman yang pengen install aplikasi dan game android di laptop kalian pas banget tinggal ikutin tutorial ini maka kalian bisa install semua aplikasi dan game android di laptop kalian bagaimana caranya silahkan kalian simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan oke teman-teman jadi untuk windows subsystem for android yang akan saya install yaitu versi 2308 sebelum kita install windows subsystem for android atau WSA saya akan tunjukkan kepada kalian requirement yang dibutuhkan pertama laptop kalian harus terinstall windows 11 versi 22h2 atau yang lebih tinggi kedua prosesor kalian arsitekturnya support dengan 64 bit lalu untuk prosesor minimal intel core i3 generasi ke-8 atau yang lebih tinggi dan untuk versi AMD yaitu ryzen 3000 atau yang lebih tinggi kemudian untuk memori minimal 8 giga atau rekomendasinya yaitu 16 giga kemudian untuk storage laptop kalian harus sudah menggunakan ssd dan juga laptop kalian harus support dengan virtualization oke dan sekarang saya akan tunjukkan spek laptop yang saya gunakan teman-teman disini saya menggunakan windows 11 versi 22h2 kemudian untuk spek yang lainnya saya akan buka terlebih dahulu tax manager nah ini dia untuk spek yang lainnya teman-teman untuk prosesor laptop saya menggunakan prosesor intel core i3 generasi kedua jadi sebenarnya prosesor ini yang saya gunakan sudah tidak support teman-teman kemudian untuk memorinya memorinya yaitu 16 giga kemudian untuk storage saya sudah menggunakan ssd yang jadi pertanyaan dengan prosesor yang tidak support apakah windows subsystem for android ini bisa kita install dan berjalan dengan baik di laptop yang saya gunakan jawabannya bisa teman-teman jadi windows subsystem for android ini bisa kita install di prosesor yang speknya tidak sesuai seperti laptop yang saya gunakan oke teman-teman sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya silakan kalian klik start lalu kalian ketik turn windows feature nah ini dia teman-teman turn windows feature kalian klik dan pada menu ini kita akan mengaktifkan virtual platform nah disini kalian bisa perbesar saja lalu kalian bisa scroll ke bawah kemudian kalian cari fitur yang ini teman-teman windows sorry virtual machine platform ini kalian checklist atau kalian aktifkan kemudian kalian klik ok tunggu proses instalasinya dan jika proses instalasinya sudah selesai maka akan diminta restart terlebih dahulu nah setelah restart kalian bisa coba cek ke bios disini kalian bisa cek untuk fitur intel virtual technology nah ini kita cek apakah laptop kita support dengan virtualization atau tidak dan jika kondisinya disable silahkan kalian enable terlebih dahulu kemudian kalian bisa save dan lakukan restart lagi oke ini laptop saya sudah on kembali setelah tadi saya restart sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya kita buka browser lalu kalian bisa buka link ini teman-teman jadi kalian copy link ini ya nanti linknya saya akan simpan di deskripsi video kalian bisa copy lalu kalian paste di browser jadi pada tahap ini kita akan download aplikasi windows subsystem for androidnya dan ini adalah link downloadnya teman-teman kalian paste kemudian kalian enter oke kemudian kalian bisa scroll ke bawah untuk mencari menu downloadnya nah disini di bagian ini kalian cari untuk yang versi windows 11 64 bit yang ini ya teman-teman kalian klik saja kemudian kalian tunggu setelah itu akan muncul tampilan baru lagi dan kalian scroll ke bawah oke disini kalian bisa download yang versi terakhir nah pada tutorial ini versi terakhirnya yaitu versi 2308 jadi saya akan download versi yang terakhir ini teman-teman untuk saiznya sekitar 600 giga sorry 600 mega kalian tinggal klik saja lalu kalian tunggu hingga proses downloadnya selesai oke teman-teman proses downloadnya sudah selesai nah langkah selanjutnya kita perlu ekstrak aplikasi windows subsystem for android tadi yang sudah kita download kita ekstrak terlebih dahulu kalian klik kanan lalu pilih ekstrak all atau jika kalian mempunyai aplikasi winrar kalian juga bisa menggunakan winrar untuk proses ekstraknya oke saya akan coba ekstrak menggunakan winrar nah ini dia teman-teman kita pilih yang ekstrak file ya kita klik saja kemudian ini kita klik oke lalu proses ekstrak akan berjalan nah kalian tunggu saja hingga proses ekstraknya selesai setelah ekstrak sudah selesai kita buka folder hasil ekstraknya lalu kalian cari file yang bernama run.bat file ini akan kita jalankan untuk melakukan proses instalasi nah ini dia teman-teman filenya run.bat kemudian kita klik kanan lalu kalian pilih run as administrator maka proses instalasi akan berjalan nah ini kalian tunggu saja hingga proses instalasinya selesai selamat menikmati saat proses instalasi sedang berjalan nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman jadi kalian tunggu saja hingga proses instalasi ketiga fitur ini selesai ada windows subsystem for android playstore dan juga magic lalu akan muncul notifikasi seperti ini kalian bisa klik izinkan atau allow oke proses instalasi sudah selesai menu aplikasi yang terbuka seperti ini kita bisa close terlebih dahulu lalu ini juga kita close sekarang kita coba klik start lalu kita coba disini ketik atau kita cari playstore nah ini dia playstore yang biasanya ada di android sudah berhasil kita install di windows 11 kita tinggal buka saja playstore nya maka akan ada banyak aplikasi dan game android yang bisa kita install tapi kalian jangan lupa untuk sign in terlebih dahulu ke playstore nya teman-teman jadi disini kalian butuh akun gmail untuk login ke playstore tersebut nah setelah playstore nya terhubung dengan akun gmail kalian kita bisa lanjut ke proses instalasi aplikasi android nah pada menu pencarian ini kalian bisa coba cari aplikasi apa saja contoh disini ada whatsapp saya coba cari whatsapp teman-teman kemudian coba saya cari google maps dan saya akan coba install google maps tersebut instalasinya berhasil dan ini saya coba buka google maps tersebut dan google maps nya berhasil terbuka teman-teman ini tampilannya kemudian saya akan coba install game kali ini saya akan coba install game saya akan coba install game nya yang ringan-ringan saja disini saya coba cari game balapan yang ringan oke teman-teman saya akan pilih yang mana ya oke ya coba kita saya coba yang ini saja oke ini saya akan coba install kemudian kita tunggu kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai nah proses instalasi ini perlu koneksi internet teman-teman jadi pastikan koneksi internet kalian stabil agar instalasinya juga tidak ada masalah oke untuk game nya sudah selesai saya install nah ini dia akan saya buka game nya dan sekarang kita coba akan mainkan game ini nah tampilannya seperti ini saat saya memainkan game nya jadi untuk grafiknya kurang mulus teman-teman penyebabnya karena prosesor yang saya gunakan tidak support dengan requirement dari windows subsystem for android jadi jika kalian memainkan game dengan grafik yang mungkin cukup besar kemungkinan jika prosesor kalian tidak support maka tampilannya akan seperti ini jadi banyak putus-putus nya atau banyak nge-lag nya teman-teman jadi dengan spek laptop yang pas-pasan menurut saya ini sudah cukup lah untuk bisa menjalankan aplikasi windows subsystem for android tapi untuk kalian yang ingin install atau memainkan game dengan grafik yang cukup besar contohnya seperti game call of duty saran saya pastikan prosesor yang di laptop kalian sudah support sesuai dengan requirement dari windows subsystem for android oke teman-teman sekian tutorial dari saya mohon support nya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati